Terima kasih. Tadi kita ketemu sama pejabat kepolisian di Floresta Surakarta bagian restrim. Saya dan Imron melaporkan Ketua KPU Solo karena telah melakukan fitnah, menyebarkan informasi palsu dan menyerang kehormatan kami. Jadi sudah ketemu, kami sudah ngobrol dan tadi sudah kita bikin juga laporan tertulisnya pada kepolisian. Mbak Ferry sendiri yang dilaporkan terhadap Ketua KPU ini kan mungkin bisa dijelaskan sedikit. Dia menyerang kehormatan kami, jelas. Karena dia memfitnah kami berdua melakukan tindakan tak terpuji karena disebut menjual informasi data dan strategi partai ke pihak lawan. Itu dalam pandangan kami, dalam pandangan saya itu tidak akan dihadap ya, sangat dihadap itu. Tidak berhadap. Dan dia tidak punya bukti. Karena saya sudah ngomong sama dia, sudah saya klarifikasi. Dia tidak punya bukti untuk omongannya seperti itu. Dia mengaku betul bahwa dia ngomong sama Mas Suharsono, Mas Budi Pras, dan Mas YF Sukasno. Dia ngomong seperti itu, betul. Tapi ketika saya tanya, apakah Anda punya data? Enggak, enggak punya data. Artinya dia memang menyebabkan informasi palsu, melakukan penghasutan, dan kami menduga dia hanya pion untuk memecah belah PDI Perjuangan. Selanjutnya ke Poros, apa laporan juga ke DKPP? Iya, ke DPP kami lakukan atas pelanggaran etiknya. Pelanggaran etik dia mencampuri partai kami, itu kami laporkan ke DKPP. Dan dia mendatangi ketua kami, rumah ketua DPC, PDI Perjuangan Kutasurakata, Pak FK Juru Diatmo. Di jam kerja, untuk urusan dia pribadi, itu pelanggaran berat. Sebagai komisionaris, komisioner KPU, itu kami laporkan juga. Mas, dalam laporan tersebut, ada dokumen yang diserahkan enggak, Mas? Tadi itu. Belum, belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Kami memberikan informasi saja bahwa ini orang melakukan fitnah kepada kami, seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang disampaikan kepada ketiga pimpinan partai kami. Karena ketiganya itu orang struktural DPC ya, gini, gini, gini. Dan itu telah mengganggu kinerja kami yang sedang menghadapi pimpinan partai. Karena saya tim memenangan, Imran tim memenangan. Itu sangat mengganggu. Situasi saling menjerigai, situasi enggak nyaman terjadi di dalam partai. Atas asutan saudara Bambang Kristanto dan ketua KPU Kota Surakata. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya yang jauh lebih penting bagi saya dan Imran pribadi adalah kehormatan kami. Kedibilitas kami, integritas kami sebagai manusia. Kami disebut mata-mata menjual data. Sebegitu kan biadab itu. Sangat biadab itu. Saya kan punya kehormatan. Saya punya usaha. Imran punya usaha. Saya konsultan media di beberapa perusahaan. Saya tenaga ahli di sebuah lembaga negara. Jualan saya semua kepercayaan. Kalau saya disebut kayak gitu kan, brengsek itu orang kan? Ya adab itu. Gitu loh. Ya adab. Dia enggak tahu efeknya. Makanya saya harus melaporkan dia. Harus diberjikan nama saya. Mas, isteri sifatnya aduan laporan atau seperti itu? Saya baru, saya cekat yang nanti soal itu biar aneh ya? Diberjikan pengacara. Iya, iya. Tadi laporannya Mas Dari tadi. Mungkin bisa ditunjukkan. Dilakukan oleh Mas Imran dan Mas Mucu sudah diterima oleh Kepulisian Pura Solo dengan bukti surat laporan seperti ini. Pengaduan seperti ini. Tentunya kita hanya mengatur prosedur dalam proses pelaporan saja. Dan secara teknis nanti akan ada tahapan-tahapan lebih lanjut. Kira-kira gitu? Boleh saya foto? Oh, boleh. Terima kasih.